What's up Barbarian! Sekali ini gue dan Chef Stebby akan mengolah sebuah kreasi masakan yang super masif dan super barbar. Special episode Ramadan, tim Koli Barbar akan mengolah 100 ekor ayam bakar dengan 3 rasa. Barbarian di belakang gue asapnya udah gokil banget tapi yang lebih luar biasa lagi adalah harum dari bakaran ayam ini. Wow! Barbarian itu yang namanya ayam matang sempurna. Sampai ke jus-jusnya juga. Selain ayam bakar 3 dimensi, ada juga satu menu nikmat yang gak kalah menarik yaitu laksa pedas kepiting dan kerang hijau. Let's go Chef! Wow! Wanginya bro luar biasa. Main kan Chef! Minyak panas kita mau goreng dia sampai agak sedikit garing. Hasil akhirnya akan kita olah dengan kuah merah pedas yang bakal bikin lidah menggelora. Oh my goodness. So good! Wow! Pedasnya berasa, bumbunya. Nah penasaran gimana proses lengkapnya? Let's go Chef! Langsung aja kita masak! Ini dia penampakan 100 ekor ayam yang disupport oleh CT Arsa Foundation. Tapi untuk mengolah ayam sebanyak ini, kita berdua pastinya gak bakalan sanggup. So, masak hari ini kita akan lakukan dengan Gaya Barbar bersama dengan tim CT Arsa dan juga warga Cilincing. Masuk! Masuk semua! Masuk semua! Masuk semua! Oke langsung aja Chef! Dan tentu aja hasil akhirnya nanti bakal kita bagikan semua untuk warga setempat. Yang pertama adalah kita potong terlebih dahulu seluruh ayam ini menjadi 2 bagian. Mantap nih Barbarians ya. Jadi karena kita dibantu oleh banyak orang, pekerjaan jadi mudah sekali nih. Setelah seluruh ayam dibelam menjadi 2 bagian, sekarang kita lanjut ke proses ungkep dengan menggunakan 3 kuali sekaligus. Oke, kita masukin bumbu halusnya. Yes. Minyaknya panas nih Barbarians. Dan para ibu-ibu dan juga teman-teman dari CT Arsa akan bertugas untuk mengadu semua. Jarang-jarang kita masak dengan 3 kuali raksasa ya. Kita masak memang 100 ekor ayam. Untuk bumbu ungkepnya, gue menggunakan campuran bumbu halus dan bahan aromatik. Yaitu bumbu halus putih, serai, daun jeruk, dan daun salam. Ini juga gak main-main, jeruk nipisnya juga banyak nih Chef ya. Ini jeruk nipis supaya apa? Supaya ada lapisan sedikit asid atau asam. Saya juga akan masukin langsung sama kulit-kulitnya. Jadi Barbarians ini gak diperes ya langsung sebuah-buahnya, sebiji-bijinya. Oke Barbarians, sekarang kita akan masukkan ayam-ayamnya. Kita aduk sama bumbu sebenarnya. Satu kuali masuk 14 ekor ayam. Jadi nanti kita akan ada 2 kloter. Hmm aromanya sih benar-benar gak ada 2-nya Barbarians. Biasa kalau cuma mengolah satu kuali aja, aromanya aja udah bikin lapar. Apalagi kalau 3 kuali kayak gini. Chef ini berarti kita akan aduk terus. Aduk terus. Sampai warnanya berubah kayak gini nih. Agak pucat, kalau misalnya udah pucat semuanya, baru kita tambahkan air ya. Oke. Sembari diaduk merata, kita tambahkan juga beberapa bumbu perasa seperti garam, kaldu jamur, dan kecap manis. Oh Barbarians ya, langsung warnanya berubah. Warnanya langsung cantik sekali kayak mbaknya. Siapa namanya mbaknya? Itu dia. Nah kita kasih air dulu nih yang butuh air ya. Look at that Barbarians, semua kuali udah penuh dengan ayam dan bumbu ungkep. Sekarang kita bisa aduk semua ayam dan bumbu ungkepnya hingga merata. Dan total durasi waktu yang diperlukan untuk mengungkep semua ayam ini pun kira-kira sekitar 3 jam. Setelah lelah diaduk selama berjam-jam, akhirnya proses ungkep selesai sudah. Dan hasilnya mantap. Aromanya pun berasa enak banget. Tapi ini belum selesai nih. Masih ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Ini 100 potong ayam sudah diungkep semuanya, luar biasa. Dan kita udah siap juga untuk sausnya. Ada 3, ada saus madu, kecap madu. Habis itu ada yang pedas sama yang kari. Ibu-ibu, teman-teman siap buat bakar-bakar? Siap! Oke kalau gitu, let's go Barbarians! Look at that Barbarians, this is the main show. Seluruh daging ayam langsung kita letakkan di atas lautan barapi. Dan untuk menopang seluruh ayam ini, kita bangun bakaran jumbo sepanjang 3 meter. Alright, look at this. How easy ya. Ini gampang banget Barbarians. Barbarians juga bisa kok cobain di rumah. Oke kalian bisa pakai langsung di atas kompor. Dipanggangnya atau pakai teflon, nanti lengket juga boleh. Barbarians, jadi ini bersama dengan CT Arsa dan juga para warga disini seru banget. Gimana seru? Ini kira-kira enak kira-kira ayamnya. Pasti enak semuanya ya. Gue benar-benar terhipnotis melihat banyaknya jumlah ayam bakar yang diolah hari ini. Mulai dari ayam bakar manis madu, ayam bakar pedas, dan ayam bakar gurih. Aroma bakaran benar-benar menggugah selera. Apalagi ngelihat beberapa daging ayam yang udah hampir matang. Beuh, auto ngiler nih Barbarians. Chef, ini udah matang nih? Udah dong. Kalo diunggap itu udah matang semua. Udah matang semua. Bukan sangat matang. Udah matang, gak matang semua. Tinggal dibumbuin. Tinggal sekarang kita dibumbuin. Lalu look at this. Oke. Who can resist ya? Siapa yang bisa nolak? Coba buat buka-buahan. Wrapping, baby. Wrapping. Udah. Beberapa ayam bakar yang sudah matang sempurna akan kita angkat secara bergantian. Selanjutnya akan kita potong menjadi 8 bagian. Sehingga semua warga bisa menikmati hasil masakan hari ini. Oke, kita potong ya. Kita belah 8 sebenarnya 1 ekor. Jadi kita belah ini belah 4 aja. Sembari menunggu bakaran kelota terakhir. Gue dan Chef Stebi pun memberikan beberapa daging yang udah dipotong untuk mulai di packing. Agar memudahkan proses berbagi kepada warga sekitar. Nah Barbarians ya. Jadi udah matang sempurna semua ayamnya. Dan sebentar lagi akan jam buka puasa. Langsung kita bagikan Chef. Oke? Iya, ini step paling berkah nih. Yuh. Mantap. Kuali Barbar. Langsung, let's go. Ayo, bubuk. Buka dulu, buka. Ayo, ini. Nah. Satu. Sama-sama. Cantik. Tahir-tahir ya. Yes. Indahnya berbagi ya Chef. Iya luar biasa hari ini seru banget ya. Kita itu di sini nggak pakai gimmick-gimmick. Semuanya real. Kita masak dari awal. Yes. Seneng ya liat ya. Pokoknya real banget ya. Dan pastinya juga semua di sini udah pada berbuka. Iya. Dengan yang manis dan dengan yang lezat pastinya. Amin, amin. Semoga kreasi Kuali Barbar kali ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat. Yes. Buat CT Arsa dan warga Silincing. Semoga makin berkah dan... Nggak pasti kalau bisa lihat perasaan resepnya apa bisa langsung ke subscribe kami di mana Chef? Di Kuali Barbar Dot Trans TV.